Assalamualaikum Wr. Wb berjumpa lagi di bilik muadah amir di video kali ini seperti di judul yang teman-teman semua sudah lihat saya akan mempraktekan atau memperlihatkan bagaimana cara membuat kerutan dengan tanpa menggunakan sepatu kerut kemudian tanpa menggunakan jaruk bentul atau menggunakan teknik khusus yang sudah beredar umum di youtube nah cara ini sangat mudah, kita hanya perlu memperhatikan dan mengarahkan di bagian langkah jahitan atau setikan dan kemudian di tegangan benangnya, hanya itu saja disini saya punya mesin atau saya praktekan di mesin yang saya punya ya di mesin portable, saya kurang paham untuk mesin hitam dan mesin besar jelasnya ini saya pakai portable dan caranya tinggal kita arahkan saja setikan atau langkah jahitannya di nomor atau angka yang paling besar, ini saya mentok di angka 4 jadi setikan diarahkan di angka yang paling besar di angka 4 di mesin saya kemudian jahitan tentu saja jahit lurus jadi diarahkan di jahitan pola jahitan lurus jadi setikan di angka 4 kemudian jahitan pola jahitan di jahitan lurus nah, yang paling penting adalah yang disini di bagian tegangan benang kalau biasanya saya pakai 3,5 sampai 4 untuk tegangan jahitan lurus biasa nah, kalau untuk membuat kerutan jahitan kerutan kita pakai di angka 9 di angka yang paling besar tegangan yang paling besar sampai mentok, sampai tidak bisa lagi diputar nah, untuk sepatunya sendiri sepatu biasa jadi tidak perlu diganti tidak ada sepatu khusus jadi sepatu biasa seperti ini begitu ya pengaturannya nah, tinggal kita lihat bagaimana kira-kira hasil jahitannya entah ini kalau misalnya memang sudah banyak yang praktekan atau sudah banyak yang tahu tapi bagi saya ini baru dan sangat-sangat membantu dan semoga juga bisa bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua kita langsung lihat hasilnya nah, hasilnya seperti ini jadi kerutan yang terbentuk itu rata, rapi pokoknya memuaskan lah kalau bagi saya ini sangat-sangat membantu soalnya saya baru tahu juga caranya jadi sangat excited sekali untuk membagikan kepada teman-teman semua dan semoga tidak ada lagi yang misalnya belum punya sepatu kerut atau misalnya selalu gagal pakai jarum pentul seperti saya kemudian cara yang lain yang belum berhasil dilakukan semoga cara ini bisa membantu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua hasilnya rata dari awal sampai akhir seperti ini ini ya semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba